Harus kita pastikan dengan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Provinsi Aceh. Tapi ini juga sangat kita pantau karena ini ada bencana kemanusiaan ya, ini para suruh-suruh kita dari Kohinja mengalami tekanan dan akhirnya kami khawatir ini menjadi bagian daripada tindak pidana TPPO. Jadi harus kita pastikan jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Provinsi Aceh. Ada arahan kepada Presiden? Tidak ada arahan pada hari ini melalui rapat ini tapi saya nanti akan berkunjung pada bulan Desember atau awal Januari ke Aceh untuk melihat dampaknya terhadap wisata. Saya Yasir Neneama, saksikan program-program Kopas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.